Dari kondisi fisik khususnya pastinya kita udah mempersiapkan dan maksudnya udah terbiasa juga sih. Maksudnya tiap hari main sampai final, kondisi sampai sekarang sih masih baik-baik aja. Gak ada kendala apapun dan buat evaluasi besok belum sih. Nanti harus dari sini baru ngobrol lagi sama pelatih tentang evaluasi hari ini dan nanti juga diskusi juga buat calon lawan besok. Untuk menerapkan strategi apa, jadi nanti harus dari sini. Silahkan gua. Kelihatan gimana? Udah sih. Udah sih, maksudnya tadi coba juga kan buat menerapkan permainan saya seperti sebelumnya. Ya puji tuan sih, tadi berhasil ya. Maksudnya bisa berjalan dengan baik dan semoga lebih konsisten aja sih. Maksudnya besok kan pasti musuhnya lebih bagus lagi, lebih siap. Maksudnya lebih ketat lagi juga. Nah disitu mungkin buat pertemuan sama musuh-musuh yang lebih bergerak berikutnya lebih teruji lagi sih. Maksudnya dari performa saya semoga bisa lebih konsisten dan lebih baik. Silahkan Pak. Mungkin kalau saya lihat sih bedanya nggak banyak ya. Maksudnya lebih ke, memang tipe permainan dari musuh sendiri juga beda kan dari yang kemarin sama sekarang. Kalau yang kemarin juga maksudnya memang pertemuan kita sebelumnya yang kemarin memang ketat dari hand to hand dan setiap pertemuan memang ketat. Jadi memang makanya dari situ pertemuan di match kemarin memang lebih cepat dan kelihatannya lebih, apa namanya, kelihatan lebih sulit ya. Dan hari ini lebih, pastinya ada sih maksudnya kan adaptasi dari suasana pertandingan juga dari hari kemarin sama berpengaruh buat hari ini. Jadi pastinya itu buat lebih confident buat lebih, ya lebih nyaman aja sih hari ini. Ada lagi? Silahkan Mas. Kalau ditanya itu sih saya nggak mau mikir, maksudnya nggak mikir kesitu sih. Maksudnya saya fokus buat lebih ke performa aja sih. Karena kan ya kita tahu semua performa saya sebelah kan ini memang kurang baik dan semakin kesini semakin membaik. Jadi coba fokusnya sih buat mempersiapkan diri dulu aja. Jadi abis dari sini juga recovery dan diskusi juga sama pelatih buat besok strategi apa dan evolusi juga tadi mainnya seperti apa. Jadi ya lebih ke mempersiapkan diri dulu semaksimal mungkin dan ya semoga bisa bermain dengan baik sih itu aja. Jadi kalau urusan pembuktian pasti pengen sih siapa yang nggak pengen menang ya. Cuma ya terutama yang menurut saya jadi kunci ya memang harus dari diri sendiri juga harus lebih siap puluh sih. Oke ada lagi? Cukup? Oke terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.